Halo semua, selamat datang kembali di channel Tanya Kisah Muslim Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting 5 Pemimpin Yang Zolim Dalam Sejarah Zolim atau kezoliman adalah tindakan ketidakadilan yang ekstrim dan dalam sejarah Ada beberapa pemimpin yang terkenal karena kebijakan atau tindakan zolim mereka Mari kita lihat siapa saja mereka dan bagaimana tindakan mereka berdampak pada sejarah Pertama, Julius Caesar Julius Caesar, seorang jenderal dan politikus Romawi Sering dianggap sebagai salah satu tokoh bersejarah yang zolim Meskipun dia terkenal karena kepemimpinan militernya yang luar biasa Dan kontribusinya terhadap perkembangan Roma Dia juga dikenal karena tindakan otoriternya Pengambil lalihan, kekuasaan secara diktatorial dan pelanggaran terhadap tradisi Republik Romawi Menjadikannya sebagai pemimpin yang zolim di mata banyak orang pada masa itu Kedua, Genghis Khan Genghis Khan, pendiri kekaisaran Mongol Adalah pemimpin yang sangat sukses dalam hal penaklukan wilayah Namun, metode yang digunakannya seringkali sangat gejam dan zolim Penaklukan dan perang yang dipimpinnya Menyebabkan banyak kematian dan penderitaan di berbagai wilayah yang dikuasainya Kebijakan pemusnahan massal dan penyerangan brutal terhadap kota-kota menegaskan karakter zolim dalam kepemimpinannya Ketiga, Adolf Hitler Adolf Hitler, pemimpin Nazi Jerman Adalah contoh yang paling ekstrim dari kedua liman dalam sejarah modern Kebijakan dan ideologinya yang ekstrim mengarapah The Holocaust Di mana 6 juta orang Yahudi serta jutaan lainnya yang dianggap tidak layak dibunuh Tindakannya tidak hanya menghancurkan kehidupan manusia Tetapi juga menyebabkan perang dunia yang meluas Keempat, Joseph Stalin Joseph Stalin, pemimpin Uni Soviet Dikenal karena pemerintahan totaliter dan kebijakan zolimnya Dibawah kepemimpinannya Terjadi pembersihan politik besar-besaran Penindasan terhadap oposisi Serta kebijakan ekonomi yang menyebabkan kelaparan massal Seperti Holodomor di Ugaraina Tindakan-tindakan ini menyebabkan jutaan kematian dan penderitaan Kelima, Saddam Hussein Saddam Hussein, Presiden Irak Atau pemimpin yang terkenal karena kegoleman dan tindakan represifnya Pemerintahannya ditandai oleh penyiksaan Eksekusi tanpa pengadilan Serta penindasan terhadap kelompok etnis dan politik yang dianggap sebagai ancaman Invasi ke Kuwait dan tindakan kekerasan terhadap rakyatnya Menunjukkan sifat zolim dalam kepemimpinan Hussein Itulah 5 pemimpin yang dikenal karena tindakan zolim mereka dalam sejarah Sejarah mengajarkan kita betapa pentingnya kepemimpinannya adil dan predika Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari masa lalu Dan menerapkan nilai-nilai keadilan dalam kemimpinan kita saat ini Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami untuk mendapatkan konten-konten menarik lainnya Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya